Motor ini harganya 1,8 miliar Kita lagi ada di The Bike Brothers Di tempat ini ada banyak sekali sepeda motor yang keren-keren The Bike Brothers ini adalah salah satu tempat yang menjual sepeda motor yang rame sekali di sosial media Kita akan lihat semua koleksinya Dari yang CC terkecil sampai CC terbesar Dari harga termurang sampai harga yang termahal Dan di akhir video kita juga akan tes Kita akan dengarkan suara kenalpot-kenalpot beberapa sepeda motor yang ada disini Dan saya disini gak sendirian teman-teman Karena kita ditemani sama Brodion Apa kabar Bro? Halo, sehat Sehat dari The Bike Brothers teman-teman Sebelum kita lihat koleksi yang keren-keren banget Kita mulai dari koleksi yang ini guys Yang lucu-lucu tapi ini tetap menyenangkan Ini beberapa juga aku punya sih Ini ada Satria ya bro ya? Iya, Satria Ini yang lumba-lumba? Tapi disini mulus-mulus semua guys Punya aku kayaknya perlu dibawa sini biar bisa di... Restorasi Iya, kalau disini tuh ada detailing ya? Detailing Katanya The Bike Brothers ini punya detailing Jadi kalau kalian bawa motor kalian ke sini pulang langsung kincelok Nginep gak sih bro kalau detailing? Pasti nginep Nginep ya berapa hari? Kira-kira 3 bulan gitu ya? Enggak Enggak, 3-4 hari lah Ya, 3-4 hari udah jadi mulus lagi ya? Soalnya kalau disini detailnya bener-bener katanya tadi sampai ada body-body yang dibuka gitu ya? Betul Tuh iya guys Ini tahun berapa masih inget gak? 2005 Ini aku kasih tau ya ciri-ciri kalau dia masih bagus barangnya Ini masih ada sticker begini nih Ini biasanya jarang banget ada nih Kalian cari dah di motor-motor Suzuki biasanya udah hilang Pasti ada yang ngambil di parkiran Ini ada yang tahunnya lebih muda lagi? 2009 2009 Nah ini koleksi-koleksi Kalau Sultan-Sultan muda boleh kali ya? Boleh Buat pajangan-pajangan di rumah Boleh Sekali-sekali gitu enak Kalau saya memorable banget karena zaman sekolah dulu suka naik motor beginian Betul Saya waktu SMA naiknya ini F1ZR Tapi bukan yang Caltex Oh yang biasa Yang merah silver Kalau ini lumayan langka ya strippingnya ya? Langka banget Yang Caltex sama yang Malboro lumayan langka strippingnya Guys dan ini clean banget semuanya lengkap Sampai lampu belakang juga masih utuh itu Lampu belakang ya Ini juga lihat nih Bagus banget bersih semuanya Cakep Ini doang nih Emang ini asli gak bro bengkok gini bro? Asli Ini asli begini ya? Asli gitu Punya saya dulu gak bengkok gini ya? Beda Itu sampai injekan kakinya masih ori semua Mungkin kalau di Jakarta lebih gampang cari spare part kan? Jakarta Kalau di Bali lumayan sulit cari spare part Itu dia huntingnya Kalau zaman dulu 7 ceblok itu ya? 7 ceblok Ini guys 70 guys Legendnya Honda zaman dulu ya? Ini kayak gini klasik gini harga naik? Pasti Jadi kalau kita beli simpan 2 tahun lagi jual untung? Untung pasti 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 gitu? Pasti Ini kayak gini sekarang harga berapa? Ini kita open di 15 juta Masih terjangkau ya? Ini itu apa bro? Putih warna putih Itu sama ya? Sama semua tingkatnya sama Sama ya? Ini 2 tak? 2 tak 2 tak semua Kalau dinyalain nanti rang 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 Ada 3 unit disini guys Mau putih, orange, merah By the way ini semuanya bisa dinego ya? Masih bisa Kalau teman-teman tertarik sama unit-unit yang kalian lihat di video ini Langsung aja hubungin The Bike Brothers Dion Disitu ada lagi Itu Alpa tuh? Alpa betul Dan itu unitnya utuh, bersih Terakhir itu ada apa bro? CBR P1 CBR 150 Thailand Itu berapa tak itu? 4 4 tak Oke guys, ini baru sedikit koleksi The Bike Brothers Kita akan masuk, kalian lihat tuh Wow, sekilas bocoran di belakang kita Mereka tuh unik banget karena dulu terkenal jual motor Tapi di lantai 6, di building gitu Sekarang mereka sudah pindah lokasi ada di daerah Kemanggisan Gini pak Ngapain lu disitu? Kalau dipencet ada lagunya Pencet lho Tuh, denger nggak? Saya jalan lama-lama Copyright, copyright Ini unit baru nih New Jadi bukan second ya Kilometer berarti masih 0 Justin Bieber tahun berapa? 2022? 2021? Ini yang api-api semuanya depan belakang Pernah kita review kemarin ya? Di Bali ya? Ini harga berapa bro? Kita open di Rp118 Rp118 Di sini ada satu motor Katanya nih, menurut bro ini Ini motor langka banget Coba kita lihat ya Jadi seri dari stripingnya ya? Ini ya Stripingnya ini bisa dibilang rare gitu Satu-satunya di Indonesia mungkin mbak Jadi ini dibiarkan Totally original Seperti ini Kalau dilihat teman-teman ini masih ada barat-barat halus Sengaja dibiarkan untuk unit ini Karena memang ini special unit Kalau langka gini sampai berapa bro? Gelap ya Gelap? Jadi tergantung kalian berani nawar di harga berapa teman-teman ya Untuk motor-motor spesial Tidak ada angka mutlak ya Kalian mau tawar di Rp300, Rp500, Rp800 Mungkin miliaran Tergantung kesepakatan aja nanti ya Jadi naik Nanti biar untem Hahaha Ini berikutnya ada koleksi motor-motor trail Ini Yamaha Ini second bro Second? Second ya, kilometer? Masih di Rp300 Kilometer Rp300 guys, unit masih mulus Lihat nih, bersih semua part-partnya Kalau aku lihat motor bekas tuh, lihat di sini aja Masih bersih-bersih semuanya Wah berarti terawat sekali dia Lalu jangan-jangan setelah orang yang masukin ke ada bike brother Disulap di diting Jadi kita open di Rp32 Rp32 ya Kok udah mahal daripada kayak itu ya? Kalo saya soalnya di jalan raya tuh kemana-mana gitu Jalan tanah, ke batu, ke trotoar gitu Gini kalo di Bali susah bro Ini ya tadi kamu bilang Rp250 ya? Iya Ini mau dijual? Gila? Tadi bukannya kamu yang bawa bro Kalo Cuan Guys, prinsip tetep sama gak sih ya? Apanya yang beda selain CC nya bro? Dari segi... Dari... Ternal pot diganti Ternal pot diganti Z-Factor 848 Tapi body orinya kemana? Gak ada Ini di carbon Ini body orinya udah di carbon Ternal pot diganti Ternal pot diganti F3 Wah ini plat DK guys Ini dari kota kita ini Jadi bisa langsung bawa pulang aja nanti Ayo siapa yang punya nih? Temen-temen di Bali nih Udah disini motornya sekarang Ini Diavel Diavel Ini 500 di dunia Seri limited ini Kita yang seri ke 457 Iya bener guys Kan Diavel banyak bro Apanya? AMG Oh yang serinya Dengan Mercy Oh dia kolet gitu ya Guys ini yang seri AMG Kalian liat nih platnya juga sampe belakangnya AMG Ini ada nomor serinya nih Diavel AMG Special Edition nomor 0457 Siapa tau ada yang suka Mungkin punya Feng Shui deh loh Saya adalah 457 Ambil yang ini Wah disini ternyata mereka main Gak cuman di motorsport Tapi ada di Harley juga ya Ada kita Gila ini apa bro? Kayak road glide gitu Street Glide Ini Street Glide Harga Harley itu Kalau udah yang seri-seri street road glide itu Di atas motorsport Kalau ini kan tahun 2013 Oh masih? Kita di 600 jutaan Ini 600 jutaan Paper juga Paper semua 600 jutaan Sangat worth it ya guys ya Nah ini tapi Bisa bonceng nggak bro? Bisa Jadi kalau Harley itu kayak gitu Bisa di modip-modip gitu Biasanya orang touring Harley Masih suka bawa istri ya bro ya? Betul Harley ini Komunitasnya kuat banget Mereka touring bisa Keluar kota-keluar kota Bisa gue bawa pakaian Di rumah ada box Oh kirain mau juga warung ya? Oh kalau ini untuk anak muda banget nih? Anak muda Ini Daina 2005 Daina 2005 Custom? Apanya di custom bro? Bodinya Oh ini tambahan? Ya tambahan Udah pake speaker JBL Enjoy kita Riding jauh Aman Nggak terlalu tinggi Tapi nggak bungkuk gitu ya Jadi ini enak posisi Dan Harley itu Ada satu fakta Katanya kalau kita beli Baru di dealer resmi itu Kenalpotnya belum diganti Nggak bunyi ya bro ya? Betul Salah satu raja jalanan guys Yang suaranya muantok banget Baru di geber Oh duit 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 Dapet dari mana bro? Unit baru gini bro? Ini kita biasa di agak peseratan ya Ini yang paling mahal ini Pencet Pletek Pletek Dari sini super clean guys ya Bersih nggak usah di komen Ini full original udah pasti Wah ini Angka berapa bro? Ini kita obtain di 400 Sugumi terbaru ini 400 Warnanya abu-abu hijau ya Warna kebangsaan Kawasaki Enak sebenernya naked itu Ride posisinya jauh lebih enak ya Lebih enak Daripada kalau kita bawa yang sport ya Kadang orang tuh capek di pinggang gitu ya Pinggang pak tapi udah terlantai pak Ada yang bunyi tuh Tuh Bunyi besi kan Ini motor langka dan gede banget dia Aku dulu punya ini tau nggak apa lo? Apa? Die cast nya dulu Waktu kecil Ini ada unit asminya Hayobusa Ini berapa sih bro? 1300 1300 Kalo gigi 1 napasnya sampe berapa bedanya? Ini kalo gigi 1 napas sampe di 130 Wah Ngalah ini aku Mulus banget temen-temennya Emang disini enak Mereka udah punya tempat detailing sendiri Jadi barangnya bersih-bersih semua Tangka berapa bro kisarannya gini? Ini ke 350 Oke 35 Lu tapi tahunnya? Ini ke 2014 2014 Gen 2, jadi kalau hayobusa ada gen-gennya Tahun lebih tua, gen 1, gen 2 Kalo yang biasa di mobil-mobil, gen FM Ini ada 2 unit Yamaha R1 Waduh Stripping asli nggak? Kalo yang Movistar ini itu Di Indonesia ada 10 Ini? Di 11 Di Indonesia ada 11 Jadi ini hanya ke Indonesia? Di Indonesia Guys ini langka guys berarti Bisa dijual ke bule ntar Ini ada tanda tangan Valentino Rossi Tapi sudah kayak dikasih coating clear gaji Jadi nggak bisa hilang tanda tangannya Nomor serinya 008 dari 11 Ini bagus banget ini Ini juga udah full modif guys Pion sudah ganti Sudah ganti Ini tempat taruh handphone ya bro Pionnya nggak tau jalan ya Bisa beli motor nggak tau Ini pake Kayak sepion ke dulu nih Sudah di decal Abu-abu strippingnya Dengan Atexnya tuh udah pake warna Uning neon gini ya Bagus ya Ini kenal potnya galak Ini kayak Toce 4 kenal potnya Iya Biasanya R1 kenal potnya 2 Ini nggak mau kalah 4 kenal potnya Ini ada ZX10 nih Full modif juga ini Ini kalian lihat nih Sampai bauk-bauk gitu Lalu udah diganti semua Agaknya Ini apa ya? Itu namanya FitBike Buat menambah performen Wih Guys jadi lebih High performance lagi Daripada unit lain Ini semua udah diganti Diganti Ditambahin stabilizer Semua udah diganti Pernah dipake gini nggak om? Siapa yang gini ya? Jonathan siapa? Raya Iya Jonathan Raya, iya betul Kok tau kamu? Darah WSBK itu ZX ini berapa bro? Ini kayak gini Ini kita di 62 gini Karena ada modifannya ya Jadi kalau mau diskon Suruh lepas aja modifannya Ini salah satu motor idaman juga ini Warnanya bagus Ini warna aslinya gini? Enggak, kita decal lagi Ini decal Aslinya apa? Oh biru Merah yang biasa itu ya Iya 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 Ini di decal tapi cakep banget ini stickernya Kayak yang warna titanium gitu Silver silvernya Bukan silver biasa S1000RR Ini yang versi MPK Guys ini udah karbon, karbon Semua ada karbon Bisa bonceng kan masih gitu Nanti kita cek suaranya Ini? Galak suaranya? Parah banget Aro nih, pake Aro dia guys Bro sekalian nanti tas yang toce ya bro ya? Sama juga Sama Tepanya tipe best Apalagi tipe best bro? Kalau MPK, jadi kalau kita di Jerman Ini buat anda, kalau kita ditodongkah Di mana? Oh emergency Emergency Guys ada tombol SOS nya guys Yang ini Kalau disini dinyalain datang yang dari Jerman Datang Yang dari Jerman Gak datang pandu Kalau ini gak ada tombol begitu? Gak ada Coba aku lihat Oh iya gak ada guys Ini tipe best Dan ini juga bersih unitnya nih temen-temen yang suka motor Eropa Aduh cakep banget nih guys Tambahin winglet Wingletan ini Makin membahana bodinya makin lebar Dan dia batu gaya gravitasi gitu ya Downforce ya Betul Ini kenapa pot dua-duanya sama Pake Aero dua-duanya Yang ini pelek putih Harga jauh gak? Ini berapa harganya bro? 1,8M 1,8M? Kalian bisa beli 3 motor yang lain belum tadi tuh Kalau ini? Ini kita pilih 1,2M Soalnya tahunnya muda ya? Tahunnya muda Terakhir nih ada 1 unit lagi sebelum ini Nanti setelah ini kita akan tes suara ya Nah temen-temen komen di bawah mau nyalain yang mana Apa nih bro? Ini F3 MP Agusta 675 Ini tahun berapa nih? Ini 2014 2014 Motor-motor begini langka nih unit-unit rare Kita mau tes suara yang mana bro? Saya request yang Toce tadi bro Toce sama Air One biar tau kita guys suaranya Di sini mereka punya area luas banget temen-temen Ada buat detailing mobil juga ada car wash juga ada Dan mereka punya lapangan futsal di belakang Keren banget Tapi alat musik apa gitu? Kayak pipa-pipanya piano gitu Enak banget guys Bagus ya? Bagus Ini dia tuh berisiknya tuh enak gitu loh Iya Ini kalo kalian bawa di jalan gitu ya Diliatin orang yakin aku Ini tadi yang kenal potnya Aro guys ya Mau dites ya Salah 1 unit yang harganya paling tinggi juga di sini Baik Bagus banget Tadi masih ngangetin guys Makanya guys kerja guys supaya bisa beli guys ya Gimana loh jadi kamu pilih yang suaranya ini apa suaranya ini? Tentu ini pak Cabut kenal potnya aja saya beli Kalian kalo mau cek langsung aja liat ke instagramnya Kalo nggak langsung dateng ke tempatnya itu Terima kasih udah nonton Makasih banyak bro Siap Thank you 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 Thank you